selamat menikmati 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 Dan intinya itu program itu kan tidak meruput dari pendanaan Jadi Alhamdulillah masyarakat kami itu sangat-sangat peduli Untuk masalah kegiatan semacam bersih desa Atau untuk menyambut pulang satu muharam Yaitu intinya ya untuk pendanaan itu suadaya masyarakat Nah untuk harapan ke depan itu tadi Kami sampaikan sebagai motivasi untuk masyarakat kami Sebagai ya tuntunan Tuntunan yang itu perilaku kurang baik Itu ada pengarahan itu wawah yang itu Kalau orang Jawa itu mewejak Atau memberi pengarahan hal-hal yang baik Yang positif untuk masyarakat kehidupan secara umum Maupun secara pribadi Kami disini sebagai sekretaris lembaga adat ya Di desa Batang Sangin ini Keturan kami jadi panibia penyelenggara satu suruh Karena kebiasaan dari orang Jawa itu Kalau setiap tahun baru Saka Kalau dibilang orang Jawa itu tahun Jawa Saka Jadi setiap tahun baru itu kita peringati Bisa dinamakan seperti bersih desa Kalau di Jawa Karena kita masih uri-uri ada Jawa juga disini Jadi kita setiap tahun pasti mengadakan hal yang Untuk kegiatan satu suruh Di desa Batang Sangin ini Pemerintah desa bersama masyarakat Untuk bersama Untuk melaksanakan Pelaksanaan satu suruh Ini dilakukan setiap satu tahun sekali Ini rutin dilakukan Sehingga kami Masyarakat desa Batang Sangin Yang pada umumnya masyarakat Jawa Maka pada satu suruh itu Diadakan Malam satu suruh Dengan mengadakan ritual Bayang kulit Malam tadi sudah dilaksanakan Dan pada siang hari ini Tepat pada jam sebelah tadi Diadakan namanya Ruatan Ruatan untuk bersih desa Sehingga hal ini dilakukan Untuk membersihkan semua hal-hal Yang menjadi rintangan-rintangan Kendala-kendala yang buruk di desa Sehingga akan hilang dengan adanya acara ini Mungkin itu penyampaian dari saya Saya sebagai sekret desa desa Batang Sangin Terima kasih Tentang pembangunan desa Batang Sangin Kecamatan Kayu Aroh Untuk tahun 2018 Kalau ambil kameraku Program yang kami laksanakan Dan dana desa Dan dana desa adalah Itu yang kita Sumber dananya Dari pemerintah Jadi disitu itu Ada dana Ada dari Dana hitam Dari dana pusat Itu yang masuk ADD DDS Dan juga itu Dana dari Provinsi Dan juga itu Dana Bagai asap pajak Jadi kita Disitu dihimpun Intinya apa Disitu ada Untuk pemberdayaan Dan juga fisik Jadi kami gunakan Ya sesuai dengan Alur Atau Aturan Perundang-undangan Yang Dituarkan dari Menteri desa Dari pusat Itu kami terapkan Untuk fisik Itu sesuai dengan Aturan Itu 40% Pemberdayaan 60% Jadi untuk Pemberdayaan kami Ada kami Bangukan Denasi ini Itu apa Manfaatnya Itu karena itu Denasi itu Untuk mengatasi Limba-limba Yang tidak Tersalurkan Yaitu masyarakat Jadi bisa menikmati Keuntungan-keuntungan Dan juga menikmati Keberisian Dari Kalimba-limba Itu salah satu Salah satu Item Ada juga Dan saya Yang kami Terempuan Untuk pengerasan Jalan usaha Tani Yang tadi Kita sudah Sama-sama Melihat Kesupi Kelapangan Jadi apa Kita itu Membantu Petani Ya untuk Masyarakat kami Karena itu Mayoritas petani Supaya apa Untuk menguntungkan Bagi masyarakat Secara umum Secara luas Untuk menunjang Perekonomian yang lancar Dan penghasilan yang lebih Itu Besar Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati